Atas nama pribadi dan juga institusi TNI, Kepala Penerangan Kodam Jaya Kolonel Infantri Deki R. Putra meminta maaf atas perilaku memalukan anak buahnya yang melakukan pencurian. Oknum prajurit TNI yang bermasalah itu berinisial AF, seorang prajurit muda masih berusia 20 tahun. Ia kepergok oleh warga saat hendak membobol minimarket. Ia coba kabur, tapi kemudian berhasil ditangkap warga setelah dikejar beramai-ramai. Saya atas nama pribadi dan institusi memohon maaf atas perilaku Oknum TNI ade tersebut, ujar Deki dalam keterangannya kepada wartawan Selasa, 10 September 2024. Deki mengatakan saat ini Oknum prajurit TNI itu diamankan di Denpom Cijantung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia memastikan Oknum prajurit TNI itu melakukan aksinya seorang diri. Deki membeberkan kronologi kasus percobaan pencurian yang dilakukan Oknum prajurit berinisial AF tersebut. Ia mengemukakan, pada hari Minggu tanggal 8 September 2024, telah diamankan anggota TNI ade dari Satuan Ditkumat di wilayah kota Depok. Aksi percobaan pencurian itu diketahui warga saat Oknum prajurit TNI itu sedang mengelas pintu rolling door salah satu minimarket di Jalan Abdul Gani II Cilodong, kota Depok. Mengetahui aksi pencurian tersebut, salah seorang warga berteriak dan melempar kayu ke arah pelaku. Oknum prajurit berusia 21 tahun itu langsung kabur masuk ke mobil dan melajukan kendaraannya ke arah jalan Juanda. Namun, warga beramai-ramai terus mengejarnya hingga mobil yang dipacu prajurit muda menabrak pembatas jalan. Ojek online dan selanjutnya berhasil ditangkap warga. Ia lalu diserahkan ke polisi. Dihubungi terpisah, Kapolres Metro Depok Kombes Arya Perdana membenarkan adanya kejadian tersebut. Namun Arya tidak menjelaskan lebih lanjut penanganan Oknum prajurit TNI tersebut. Ia menyarankan untuk mengonfirmasi ke pihak POM TNI tersebut. Percobaan pencurian Diduga Oknum TNI, tapi untuk pastinya tanya ke POM TNI ya, kata Arya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.